Dan rasa sakit itu seketika hilang setelah menginjakan kaki di bukit marwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pami Al-Barakat. Masjid Siti Aisyah, saya melaksanakan ibadah umroh pada hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Masjid Siti Aisyah, ikutin terus perjalanan umroh kami di Masjid Siti Aisyah, tempat mikot ya. Di Tanaim, Masjid Siti Aisyah, terlihat para jemaah, rame banget dan disini mesinnya luas ya. Ini ada tempat perempuan. Saya tidak lupa untuk mendoakan teman-teman, semoga teman-teman bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Kota Suci Mekah Al-Mukaromah. Dan semoga teman-teman bisa jarak ke Madinah, ke Makam Rasulullah SAW. Mungkin ada teman-teman yang nyimak video ini pernah melaksanakan umroh ke sini. Ada yang tahu tempat ini, silahkan di komen bagi yang rindu ke Tanah Suci Mekah Al-Mukaromah. Semoga terobati dengan adanya video ini. Semoga teman-teman yang belum pernah datang ke sini, semoga Allah secepatnya memanggil teman-teman untuk datang ke Mekah Al-Mukaromah. Baiklah teman-teman, kita nanti lanjut sampai ke Masjidil Haram ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Semoga teman-teman yang nyimak tayangan ini bisa hadir ke sini. Karena kan ibadah haji dan umroh. Semoga bisa salat timbas di Isharam bisa melaksanakan ijarah ke Madinah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! banget keadaan di batu ini jauh dibanding sebelumnya ya yang hanya di usir-usir untuk tidak duduk di sini ya tapi Masya Allah sekarang semua orang boleh menikmatinya, bisa menikmatinya bahkan tidak hanya duduk, bahkan yang sholat pun bisa di sini ya Masya Allah Baiklah teman-teman seperti ini ya, sekarang di Marwa Masya Allah sangat bahagia banget bisa duduk di batu-batu ini bisa menghilangkan rasa lelah setelah tujuh putaran sa'i tujuh putaran to'ap dan rasa sakit itu seketika hilang setelah menginjakan kaki di bukit Marwa ini Masya Allah karena ini sangat memobati banget ya batu-batu ini rasanya enak banget diinjeknya meskipun orang yang sedang rematik ini pasti sembuh diinjek-injek ke sini baiklah teman-teman terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir dan semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share videonya ke teman-teman ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lainnya juga tahu seperti apa kondisi dan situasi di Masjid untuk bedaringannya sampai disini saja saya Tony Al-Barakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh